Hai Assalamualaikum sahabat kita akan melihat jejak digital zaman dulu zaman Belanda imigran Yaman lagi di apa tuh lagi di resmikan lagi diangkat sebagai kaki tangan-kaki tangannya Belanda karena di setiap kota itu Belanda menunjuk salah satunya adalah imigran Yaman untuk menjadi kapiten-kapiten kaki tangannya Belanda ya selain daripada dari suku apa itu Bangladesh katanya kita akan melihat pantas saja pribumi pada saat sekarang memberikan respon dan stigma yang negatif Hai kepada barhabaib ternyata jajak digital ditemukan dan beredar dan ini bukti dan fakta selain daripada kitab peninggalan Mukti Batavia Habib Usman sebenarnya masalah yang terjadi hari ini itu bisa jadi merupakan puncak dari bola salju yang menggelinding sudah cukup lama ya fenomena yang diangkat oleh jayih madudin tentang raguan terhadap keabsahan para habaib di Indonesia penisbatannya kepada Rasulullah SAW kalau saya rekam di tengah masyarakat itu berangkat dari beberapa hal kita harus membayangkan seorang sosok Rasulullah SAW Rasulullah itu orangnya santun ramah jujur baik pokoknya beliau adalah manusia yang sempurna dan ketika ada orang dinisbatkan sebagai luriah Rasulullah SAW maka bayangan orang pasti orang itu tidak jauh-jauh amat namanya ayam pasti anaknya berpokok kucing anaknya mengeong tapi ada sejumlah fenomena yang membuat masyarakat Indonesia khususnya bertanya-tanya pertama oh misalnya ketika nama penjajahan saudara-saudara kita abaib itu ada diantaranya yang dianggap sebagai pro-penjajah ini kitab langsung karya dari Sayyid Uthman saya tahu sudah ada jawaban dari rasa orang habib tapi itu lebih pada interpretasi atau penafsiran sejarah tapi sejarah tetap sejarah kita baca dan saya tidak perlu memberikan penjelasan karena ini fakta ini kitab menhajul istiqamah bintim bisa lama karya banteng kesehatan dan akhir-akhir penjajah al-anabi habis penjajah ya bisa diterima kita bisa bisa nanti jadi kitabnya pada halaman 22-22 saya akan baca di sini halaman 22 jadi pada waktu itu bangsa Indonesia sedang memberontak melawan kepada penjajah Belanda di Cilegon dan di Bekasi di saat para ulama dan rakyat sedang berjuang tiba-tiba ada fatwa ini kita baca saja maka dari ini ketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya melainkan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak doru pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah jadi ketika orang Banten dan Bekasi sedang berjuang melawan Belanda menuntut kemerdekaan malah ada seorang Habib yang bikin fatwa bahwa itu tidak boleh itu adalah perbuatan batil ini yang dibaca oleh orang-orang dan faktanya memang bergolak di Banten jadi rasa-rasanya kalau hari ini ada Kiai Banten yang yang kemudian menganalisa itu tentu kita tidak mengaitkan ya Pantes saja lah karena apa Banten saat itu menjadi daerah yang menjadi korban fatwa sedang berjihad malah diharamkan sedang berjihad malah diharamkan sedang berjihad malah diharamkan sedang berjihad perjuangan pahlawan yang ada di Banten juga Bekasi mau tinggal sakit hati seperti Mbak apa ya atas hal tersebut saya cuma meyakini bahwa pasti absolut mutlak orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah orang yang berbuat jatakan mendapat hukuman dari Allah pasti absolut saya cuma meyakini ini bahwa pasti absolut mutlak orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah orang yang berbuat jatakan mendapat hukuman dari Allah pasti absolut